Sejumlah warga Sungai Beliung mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Pontianak. Mereka merupakan ahli waris dari kasus penyerobotan tanah yang diduga dilakukan sebuah perusahaan di Kalbar. Sengketa tersebut sudah terjadi sejak tahun 2014. Perwakilan ahli waris didampingi kuasa hukum meminta keadilan dengan datang ke kantor BPN sambil membawa alat bukti surat transliterasi berbahasa Arab Latin atas nama Kure Bin Kalu terhadap lahan di Jalan Pari Tengah, Kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat. Kronologis kasus ini, ini sebenarnya adalah penyerobotan. Terus terang ini penyerobotan. Karena kami sebagai ahli waris tidak pernah sekalipun menjual tanah itu. Tetapi oleh yang bersangkutan, yang melawan kami ini, Bumi Indah Raya ini, mengukrim, menyatakan, membeli, dan telah membayar tanah tersebut. Padahal ahli waris tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali untuk menjual. Karena bisa kita buktikan dengan AJB-nya. Akte jual-belinya itu ada yang dipalsukan. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu berapa ruas? 17.773 meter persegi. Yang menjadi sumber 238 yang menurut penelusuran kami. Menurut sumber setingkat 7248. Terharap setingkat 7248 ini sudah pernah diajukan untuk pembangunan untuk perumahan. Dan untuk itu, IMP-nya sudah dikeluarkan oleh Kepala BP2MT ya. Nah, namun kemudian, muncul lagi, ini nomor 7248 ini, seakan-akan pernah muncul dari setifat itu nomor 312137. Kemudian, antara 2137 dengan 238, kami mendapat dugaan ada irisan. Irisan bahwa 2137 ini memiliki surat ukur. Surat ukur bisa kami ratakan, bisa dugaan kami identik. Jadi ini sangat-sangat kami juga perlu penjelasan. Ada sebanyak 48 ahli waris yang berjuang mempertahankan tanah warisan mereka yang memiliki luas 17.000 meter persegi yang sudah digarap sejak tahun 1914 dan berisikan tiga unit rumah, makam keluarga, kebun, serta ratusan batang pohon keratok. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat Selamat datang juga untuk menyebabkan kecuali dan ikg Terima kasih.